5 Jagohan Jilid 18. Bab 22. Tetapi Seng Tek Sin yang tidak mau memberi kesempatan pada mereka, segera memimpin tentaranya mengejar. Akibatnya tentara Song menderita kerusakan berat. Ransum, senjata dan kereta mereka dirampas oleh musuh. 6. Saat itu Kong Sang Kou mengajak Raja Song Siang Kong pulang ke kota Chiang. Sementara itu keluarga tentara Song yang binasa di medan perang, seperti ayah, ibu, istri atau anak, semua datang menggerutu di luar istana. Mereka semua menyesalkan Raja Song Siang Kong yang tidak menuruti nasihat Kong Sang Kou, sehingga mendapat kekalahan besar. 7. Raja Song Siang Kong yang mendengar sesalan itu, dengan menghela nafas berkata, padahal aku berpegang pada kebajikan dan kewajiban dalam menjalankan peperangan, tetapi yang aku tidak mengerti mengapa sampai mendapat kekalahan begini besar. 8. Mendengar ucapan Raja Song Siang Kong tidak seorang pun yang tidak mendongkol, karena kekeliruan Raja mereka dalam mengertikan maksud perkataan jenggi itu. 9. Saat itu mereka menganggap arti kebajikan dan kewajiban seumpama kucing yang bodoh, sebab waktu melihat tikus, kucing itu tidak mau menerkamnya. 9. Sementara itu angkatan perang Chou yang dapat kemenangan besar, segera menyeberang di sungai Hang Sui, sambil menyanyikan lagu kemenangan perang. 10. Setelah pasukan perang itu keluar dari batas negeri Song, seorang juru kabar memberi laporan pada Seng Teksin. 11. Raja Chou telah memerintahkan pasukan besar untuk menyambut kedatangan tuan. 11. Mereka sudah mendirikan pasang gerahan di kotek, kata pelapor itu. 12. Mendengar laporan itu Seng Teksin segera pergi ke kotek untuk menemui Raja Chou dan memberi laporan tentang kemenangannya itu. 13. Raja Chou sengong sangat girang. 14. Besok Raja De akan mengajak permaisurinya datang kemari untuk mengaturkan selamat. 15. Kalian harus mengatur barisan serapih mungkin kata Raja Chou. 15. Kujin De Bun Kong ialah adik perempuan Chou Sengong, yang disebut Bun Bi. 16. Dia datang ke kotek bersama Raja De Bun Kong karena ingin bertemu dengan kandanya. 16. Tak kalah Raja De dan permaisurinya sampai, Raja Chou Sengong menceritakan kemenangannya atas negeri Song. 17. Raja De Bun Kong, suami istri langsung mengucapkan selamat. 17. Sesudah itu dia undang Chou Wong supaya berkunjung ke pesta yang akan diadakan nanti. 18. Esok harinya, Raja De Bun Kong menyambut Raja Chou dan mengajaknya masuk ke dalam kota. 19. Raja De menghormati Raja Chou seperti pada seorang kaisar saja. 19. Permaisuri Bun Bi mempunyai dua orang putri, yaitu Pek Bi dan Syok Bi, keduanya belum menikah. 20. Permaisuri lalu mengajak kedua putrinya menghadap Chou Sengong, menjalankan adat istiadat pertemuan keponakan dengan pamannya. 20. Melihat keelokan paras kedua keponakannya Raja Chou senang sekali. 21. Waktu Raja Chou hendak pulang ke pesanggerahannya, Chou Sengong minta pada Bun Bi, adiknya agar kedua putrinya mengantar dia. 21. Permintaan itu diterima baik oleh Bun Bi dan Raja De. 22. Raja De Bun Kong hanya mengantarkan Raja Chou Sengong sampai di luar kota, sedang Bun Bi dan kedua putrinya mengantarkannya sampai di pesanggerahan Chou. 23. Tetapi karena hari sudah sore dan menjelang malam, Bun Bi dan kedua putrinya terpaksa bermalam di dalam pesanggerahan Raja Chou. 24. Malam harinya, Raja Chou Sengong pergi mendatangi kamar tidur kedua keponakannya dan memperkosa keduanya. 25. Sedangkan Bun Bi kebingungan, sehingga semalaman dia tidak bisa tidur pulas. 25. Karena takut oleh pengaruh Raja Chou, terpaksa dia harus belagak bodoh, tidak berani berkata apa-apa. 26. Padahal saat itu kedua anak perempuannya sedang dirusak kehormatannya oleh kandanya yang durjana itu. 27. Pada esok harinya, Raja Chou Sengong menghadiahi Bun Bi separuh dari barang-barang rampasan dari negeri Song. 27. Sedangkan kedua putri Raja Chou, Pek Bi dan Siok Bi tidak diizinkan pulang lagi, kedua putri Raja Chou itu dibawa pulang ke negeri Chou dan dijadikan gundik oleh pamannya. 28. Kelakuan Raja Chou yang seperti binatang, membuat Raja Chou gusar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab Raja Chou lemah dan Raja Chou sangat kuat. 29. Begitulah nasib orang lemah yang berurusan dengan orang kuat. 30. Kasihan Sementara itu Chin Kong Chou sudah tujuh tahun tinggal di negeri C.E., yaitu sejak tahun Ciyu Sengong ke-8 sampai tahun ke-14. Dia tahu saat Raja C.E. Hoan Kong yang tertimpa nasib naas, dan para raja muda berebut kekuasaan dan jatuhnya negeri C.E. Ketika C.E. Hoan Kong menjadi Raja, tetapi dia hanya menjadi Raja Bodoh yang tidak bisa meneruskan kekuasaan ayahnya dan kerajaannya berada di bawah kekuasaan Raja Song dan Raja Chou. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, diam-diam Tio S.W.I. berunding dengan kawan-kawannya. Kita sedang menumpang di negeri C.E., karena ingin meminjam tentara C.E. supaya bisa pulang ke negeri C., kata Tio S.W.I. Tetapi ternyata sekarang Raja C.E. yang baru tidak berkuasa seperti ayahnya, hingga para raja tidak mengindahkannya lagi. Maka kita tak bisa mengharapkan bantuannya. Lebih baik Kong C.E. pindah ke negeri lain saja. Semua setuju pada saran Tio S.W.I. Akhirnya mereka pergi ke tempat Pangeran Tiong Ji untuk menyampaikan niat mereka itu. Pangeran Tiong Ji sulit ditemui, karena dia sedang mengeloni C.E. Kiang, famili Raja C.E. Hoan Kong yang diserahkan kepadanya untuk dijadikan istrinya. Siang dan malam dia ada di samping si nona manis itu, sudah tidak peduli apapun. Para menterinya yang setia, menunggu ingin bertemu dengan Pangeran Tiong Ji, bahkan hampir 10 hari lamanya. Gui Chun uring-uringan, diam mengerut tu. Karena ku pikir Pangeran akan memperoleh kemajuan, maka aku ikut dengannya. Tetapi sepanjang hari kerjanya cuma bersenang-senang dengan perempuan saja selama 7 tahun sia-sia. Bayangkan kita menunggu 7 tahun lamanya dengan sia-sia saja. Dia cuma memikirkan bersenang-senang saja. Sudah 10 hari lebih kita menunggu ingin bertemu dengannya, tetapi dia tidak mau muncul. Jika terus begini bagaimana dia bisa mengerjakan usaha besar? Diam, kata Hoan sambil menggoyangkan tangannya. Di sini bukan tempat berunding, mari ikut aku pergi di suatu tempat yang sunyi. Semua setuju, sesudah berjalan sejauh 10 li, mereka sampai di Song Im yang di sekitarnya banyak tumbuh pohon Song, murbui. Karena daun pohon ini lebat hingga matahari tidak mampu menembus, hingga keadaannya sangat teduh. Di sini Tio SWI dan 9 kawannya lalu berkumpul sambil duduk di tanah. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Tio SWI pada Hoan. Untuk mengajak pangeran Tiong Ji pergi, kita gunakan saja siasat. Kita ajak dia berburu, sekeluar dia dari negeri CE baru kita bujuk dia pergi dari sini. Tetapi sesudah itu, kita harus menumpang di negeri apa? Kata Hoan. Raja Song berniat menjadi jago di antara semua raja muda, ditambah lagi rajanya bijaksana. Mengapa kita tidak ke negeri Soe yang saja? Kata Tio SWI yang mengajukan usulnya. Seandainya kita menumpang di negeri Song dan juga tidak berhasil mencapai niat kita, kita harus segera pergi ke negeri Chin atau Chou. Suatu saat kita akan menemukan jalan yang baik. Ya, aku dengan Kong Sang Kou bersahabat, boleh dicoba kita pergi dulu ke negeri Song, kata Hoan yang menyatakan setuju. Begitu mereka berunding dan membuat rencana lalu mereka bubar. Mereka berunding di tempat sepi, maksudnya supaya jangan ada orang lain yang tahu. Tetapi tidak disangka ketika mereka berunding, justru beberapa budak CE yang sedang memetik daun murbek I, Song, untuk makanan ulat sutra. Mereka tetap bersembunyi sampai semua yang berunding bubar, baru mereka pulang ke istana dan melaporkan pada CE Kiang. Mendengar laporan itu CE Kiang marah-marah dan pura-pura tidak percaya. Menganggap laporan budak-budak itu bohong, lalu CE Kiang menyuruh menahan budak-budaknya itu dalam kamar tahanan. Sungguh jadik CE Kiang ini. Sungguh berbahaya bagi pangeran Tiongji dan kawan-kawannya, aku harus berbuat sesuatu, kata CE Kiang. Malamnya budak-budak yang ditahan itu dibunuh seluruhnya. Ini untuk menghindari bahaya di kemudian hari. Sesudah itu CE Kiang membangunkan suaminya, yaitu pangeran Tiongji. Suamiku, anak buahmu hendak mengajakmu pergi dari negeri CE, saat mereka berunding budak-budakku mengetahuinya, karena khawatir budak-budakku membocorkan rahasia ini, mereka sudah kubunuh semua. Sekarang juga kau harus mengambil keputusan untuk segera meninggalkan negeri CE, kata CE Kiang. Aku sudah hidup bahagia di sini, untuk apa aku pergi dari sini? Aku akan hidup dan mati di negeri ini, kata pangeran Tiongji. Dia kelihatan kurang senang oleh adanya rencana anak buahnya itu. Pendapatmu keliru, suamiku, kata CE Kiang. Sejak kau meninggalkan negeri Chin. Sampai saat ini keadaan di negeri Chin belum aman. Igo yang lemah, angkatan perangnya hancur, hingga rakyat kurang puas kepadanya, tetangga negaranya kurang senang. Ini jelas Tian mengharapkan kau. Hamba yakin kau akan berhasil menduduki negeri Chin. Karena pangeran Tiongji sangat mencintai CE Kiang yang elok, dia merasa berat untuk berpisahan dengan CE Kiang. Maka itu dia tak mau mendengarkan nasihat istrinya itu. Esok paginya, Tio SWI, Ho Yan, Kiyo Kui dan Gui Chun, empat orang anak buahnya, telah menunggu di luar keraton. Mereka ingin mengajak pangeran Tiong berburu. Mendengar kabar itu CE Kiang di luar tahu pangeran Tiongji, suaminya, dia buru-buru menyuruh orang memanggil Ho Yan. Hanya seorang diri saja masuk ke dalam istananya. Ketika Ho Yan menghadap, CE Kiang menyuruh semua pelayannya mundur. Baru sesudah itu CE Kiang menanyakan maksud kunjungan Ho Yan dan kawan-kawannya itu. Pangeran senang berburu oleh karena itu kami ingin mengajaknya berburu, jawab Ho Yan. Pada CE Kiang. Oh, begitu, kata CE Kiang sambil tersenyum. Tetapi kali ini kalau bukan ke negeri Song, pasti kalian akan ke negeri Chin atau ke negeri Chou. Bukan begitu Ho Yan agak kaget. Dia mencoba menenangkan diri. Ah, mustahil berburu sampai sekian jauhnya sahut Ho Yan. Jangan bohong. Aku tahu kau akan membawa kabur pangeran Tiong, semua aku sudah tahu, kata CE Kiang. Kalian jangan berdusa padaku. Tadi malam pun aku sudah bujuk suamiku agar pergi dari negeri ini, tetapi dia tidak mau. Ho Yan heran, tetapi dia girang. Lalu bagaimana selanjutnya, kata Ho Yan? Begini. Nanti malam akan kuajak dia minum sampai mabuk. Dalam keadaan mabuk kalian naikkan ke sebuah kereta lalu bawa dia pergi jauh, kata CE Kiang. Dengan kera demikian. Baru kalian berhasil. Bukan main senangnya Ho Yan, dia berlutut mengucapkan terima kasih. Hamba berterima kasih, ternyata nyonya seorang yang mulia. Relah berpisah dengan suami tercinta demi kemajuan suami, wanita seperti nyonya sangat jarang di muka bumi ini puji. Ho Yan. Tio SWI, Homo dan lain-lain berangkat duluan sampai di tanah lapang. Mereka akan menunggu, hanya Ho Yan, Gui Chun dan Tian Kiat, tiga orang, yang membawa dua buah kereta kecil yang disembunyikan dekat istana. Mereka menunggu kabar baik dari CE Kiang, yaitu sesudah suaminya mabuk berat. Malam harinya, benar saja CE Kiang telah mengatur perjamuan, dia menyediakan makanan. Saat makan minum CE Kiang merayu pangeran Tiong Ji sehingga pangeran makin senang hatinya. CE Kiang juga memerintahkan beberapa budak perempuannya menyanyi dan menari, hingga akhirnya CE Kiang berhasil hingga suaminya ini mabuk berat. Sesudah suaminya tertidur karena mabuk, CE Kiang lalu mengambil selimut dan menutupi tubuh suaminya, kemudian baru memerintahkan orang memanggil Ho Yan. Ho Yan mengerti pasti pangeran Tiong Ji sudah mabuk berat, maka dia ajak Gui Chun dan Tan Kiat masuk ke dalam istana, lalu menggotong pangeran Tiong Ji bersama selimutnya terus dibawa keluar, dan ditaruh di dalam sebuah kereta kecil yang lebih dulu memang sudah diberi kasur. Sesudah selesai, Ho Yan mengucapkan selama tinggal pada CE Kiang yang sebenarnya merasa berat berpisah dengan pangeran, tetapi terpaksa ia mengeraskan hatinya sambil menangis, karena ingin suaminya mendapat kemajuan. Ho Yan dan dua kawannya dengan cepat, tetapi dengan berhati-hati sekali melarikan kereta yang membawa pangeran Tiong Ji, ketika hampir tengah malam mereka sudah meninggalkan ibu kota CE cukup jauh, di suatu tempat mereka bertemu dengan Tio SWI dan yang lain-lain, dan dalam keadaan gelap gulita mereka memeruskan perjalanan. Kira-kira sudah berjalan lima atau enam puluh li jauhnya, terdengar suara ayam berkokok, sementara dari arah timur mulai tampak sinar cahaya terang. Waktu itulah pangeran Tiong Ji baru sadar dari tidurnya, dia berguling-guling di dalam kereta, dia berteriak memanggil. Pelayan istana meminta air minum karena dia haus. Ho Yan yang memegang kendali kereta itu ada di sampingnya lalu menyaut. Mau air harus menunggu sebentar siang. Tiong Ji merasa dirinya ada tergoyang-goyang hingga rasanya tidak enak, sembari mengulet dia berkata, Marilah, bangunkan aku dan turun dari ranjang. Ini bukan ranjang, tetapi kereta, sahut Ho Yan. Tiong Ji terkejut, dia membuka matanya celingukan ke kian kemari, lalu dia pegang Ho Yan dan bertanya dengan kasar. Siapa kau? Hambah Ho Yan, tuanku, sahut menteri yang setia ini. Waktu itu pangeran Tiong Ji jadi kaget, segera dia sadar kalau dia tekah diculik oleh anak buahnya. Segera dia bangun. Ciu Ho An, mengapa kalian tidak memberitahuku dulu kalau aku mau diajak kabur bentak pangeran Tiong Ji? Tiong Ji gusar bukan main. Apa, maksud kalian ini? Kami hendak menyerahkan negeri Tiong pada pangeran, sahut Ho Yan dengan sabar. Sebelum mendapatkan negeri Tiong, tetapi aku telah kehilangan negeri Tiong, aku tidak mau berhenti di sini. Aku tidak mau pergi. Tetapi kita sudah meninggalkan negeri Tiong sejauh seratus li lebih, kata Ho Yan sengaja membohongi junjungannya. Lagi pula jika Raja C.E. mengetahui Kong Cumingat, niscaya akan mengerahkan pasukan mengejar kita, ini sungguh berbahaya sekali jika kembali ke sana. Pangeran Tiong Ji tidak bisa menahan amarahnya, justru dia melihat Gui Chun sedang memegang tombak berjaga di sampingnya, dia lantas rebut tombak itu, dengan tombak itu dia hendak menyerang Ho Yan. Melihat gelagat kurang baik, Ho Yan buru-buru turun dari kereta dan pergi menyelamatkan diri. Pangeran Tiong Ji melompat turun, lalu mengejar Ho Yan. Sementara itu Tio Swi, Kyo Kwi, Ho Siakou, Kei Cucui dan yang lain-lain turun dari kereta menghalangi niat pangeran Tiong Ji. Meski sudah dinah sehati, tetapi kemarahan pangeran Tiong Ji belum bisa lenyap, sambil uring-uringan dia lemparkan tombaknya ke tanah. Ho Yan langsung menghampiri pangeran Tiong Ji, sesudah itu dia memberi hormat. Jika tuanku membunuhku dan Kong Chu bisa menjadi raja di negeri Tsing, aku relamati di sini, kata Ho Yan. Karena kami ingin pangeran menjadi raja Tsing, kata Tio Swi menyambung pembicaraan Ho Yan, maka kami sudah meninggalkan kampung halaman kami, rumah dan anak istri kami pergi ikut dengan Kong Chu, sebab berharap barangkali saja di kemudian hari nama kami tercatat di dalam buku hikayat. Sekarang Tsing Hui Kong tidak memegang aturan, semua rakyat negeri ingin sekali mengangkat Kong Chu menjadi raja, tetapi jika Kong Chu sendiri tidak. Mau mencari jalan supaya bisa masuk ke negeri sendiri, siapa yang nanti mau menjemput pangeran ke negeri CE? Apa yang terjadi tadi malam, sebenarnya sudah disetujui oleh kami semua termasuk istri pangeran bukan sekali-kali cuma rencana Tsing Hui Han seorang, maka harap Kong Chu jangan salah mengerti. Gui Chun yang terkenal beradat, dengan suara nyaring lantas nyeletuk, satu laki-laki harus bersemangat untuk memperoleh nama, supaya bisa tersohor sampai di zaman kemudian. Mengapa hanya memberatkan seorang perempuan, yang cuma menyenangkan sekejap, tetapi tidak memikirkan hari depan? Sementara yang lain-lain pun memberi nasihat pada pangeran Tiong Ji. Mendengar nasihat semua menterinya yang demikian pedas dan pantas, paras Tiong Ji berubah sabar kembali, dia menghelana pasraya berkata, Ya, sudahlah, sekarang sudah jadi begini, aku menurut saja. Homo datang menyuguhkan ransum kering pada Tiong Ji, sedang Kecu Cui datang membawakan air minum. Tiong Ji dan semua anak buahnya makan bersama-sama. Ousok dan beberapa kawannya menyabit rumput untuk memelihata kuda. Kemudian sesudah membereskan semua barang-barang, mereka lalu meneruskan perjalanan. Mereka berjalan belum sehari telah sampai di negeri Cho. Sebenarnya Raja Cho Kiong Kong tidak mau menerima Tiong Ji singgah di negerinya, sebab dia keberatan karena tidak menguntungkan baginya menerima kedatangan pangeran dari negeri Chen ini. Tetapi ketika di antara menterinya ada yang berkata bahwa pangeran Tiong Ji anak-anakan matu ada dua dan tulang iganya rangkap menjadi satu, Raja Cho Kiong Kong jadi heran dan penasaran sekali, maka dia lantas memerintahkan orangnya menyambut kedatangan pangeran Tiong Ji, dan diizinkan tinggal di gedung tamu. Tetapi Raja Cho memperlakukan Tiong Ji dan menteri-menterinya tidak dengan sepantasnya, dia cuma menyuruh orang membawakan air dan nasi untuk menyuguhi tamunya itu, tidak mengaturkan selamat datang, tidak mengadakan pesta kehormatan bagi tamunya, tegasnya dia tidak menjalankan peraturan menyambut tamu sebagai tuan rumah seperti yang semestinya. Karena dihina begitu rupa, Tiong Ji jadi mendongkol dan tidak sudi makan suguhan dari Raja Cho itu. Tidak lama Buddha gedung membawa masuk sebuah paso untuk mandi, lalu menyilakan pangeran Tiong Ji mencuci badan. Karena melakukan perjalanan jauh dan banyak keluar keringat, memang Tiong Ji hendak mandi maka segera dia pun mandi. Waktu itu Raja Cho Kiong Kong bersama beberapa pengikutnya yang dia sangat sayang dengan berpakaian seperti orang kecil datang di gedung tetamu dan terus masuk ke kamar mandi, di sana mereka mendekati Tiong Ji dan memeriksa tulang iganya, mereka jadi ribut mengeluarkan pendapat mereka. Ho Yan dan yang lain-lain ketika mendengar ada orang masuk di kamar mandi, buru-buru memeriksa, tetapi sayang semua orang itu sudah pergi. Ho Yan masih sempat mendengar tawa mereka. Ketika Ho Yan minta keterangan, penjaga mengatakan yang datang adalah Raja Cho. Tiong Ji dan para pengikutnya bukan main mendongkolnya, tetapi mereka menahan sabar, dan belum bisa membalas penghinaan Raja Tolol itu. Ketika Raja Cho hendak mengintip, yang sebenarnya itu perbuatan hina telah dicegah dengan sangat oleh Taihu Hai Huki, tetapi Raja Cho yang angkuh itu tidak mempedulikannya, hingga menteri itu pulang ke rumahnya dengan hati mendongkol. Malam harinya, diam-diam Hai Huki membawakan rupa-rupa hidangan yang lezat ke gedung tamu, sedang di dalam nasi dia selipkan batu mustika yang berharga mahal. Ketika itu Tiong Ji punya perut memang sedang kelaparan dan duduk diam dengan menahan kemarahan, setelah dia mendengar Hai Huki datang minta bertemu serta membawakan hidangan, lalu dia suruh orang menyambut dan mengajak menteri ini masuk. Setelah Hai Huki bertemu dengan Pangeran Ching, dia memberi hormat. Lebih dulu dia minta dimaafkan atas kelakuan Raja Cho yang tidak patut, kemudian baru menjelaskan bahwa kedatangannya ini cuma untuk menyatakan hormatnya. Tiong Ji girang, dengan menghela nafas dia berkata, aku tidak menyangka di negeri Cho ada menteri yang berbudi. Di kemudian hari apabila aku beruntung pulang ke negeriku sendiri, niscaya aku tidak akan melupakan budi ini. Sehabis berkata begitu Tiong Ji lantas makan, tetapi di dalam mangkuk nasinya dia menemukan sebuah batu mustika yang begitu bagus, hingga dengan terkejut dia berkata pada Hai Huki, Tai Hu menaruh budi padaku membuat aku tidak sampai kelaparan itu sudah. Cukup, kenapa harus memberi hadiah ini yang mahal harganya? Tidak, aku tidak bisa menerimanya, harap Tai Hu terima kembali. Aku sudah menanggung cukup besar budi Tai Hu. Itu cuma sekedar hormatku yang ada dalam hatiku, harap Kong Chu jangan menolak, kata Hai Huki yang seberapa bisa hendak mengaksa. Tetapi meski dipaksa bagaimanapun, Tiong Ji tetap tidak mau terima. Setelah Hai Huki berpisah dengan Tiong Ji, dengan menghela nafas dia berkata, Tiong Ji begitu miskin dan melarat, tetapi dia tidak tertarik oleh barang mustikaku yang berharga, jelas dia seorang yang berbudiluhur. Pada esok harinya, Tiong Ji dan menteri-menterinya segera berangkat. Hai Huki dengan diam-diam pergi mengantarkan keluar kota sampai kira-kira 10 li jauhnya. Dari negeri Chow, kemudian pangeran Tiong Ji dan semua menterinya pergi ke negeri Song. Ho Yan yang berjalan dulu telah sampai lebih dulu, lalu pergi menemui suma Kong Sang Kou. Kong Sang Kou menceritakan pada Ho Yan, bahwa rajanya karena tidak-tidak menyadari tenaga sendiri, sudah menggunakan kekuatan tentaranya menyerang negeri Chow, hingga tentaranya mendapat kerusakan besar dan pahanya sendiri terluka, penyakitnya sampai sekarang belum sembuh. Tetapi pangeran Tiong Ji sudah lama namanya termasyur, kedatangannya pasti akan diterima baik oleh rajaku. Sehabis berkata begitu Kong Sang Kou mempersilahkan sahabatnya itu duduk menunggu, sedang dia lalu masuk ke istana memberi kabar pada Raja Song Siang Kong tentang kedatangan pangeran Chin bersama menteri-menterinya. Raja Song memang sangat sakit hati pada negeri Chow, Siang dan Malam berharap-harap bisa mendapat bantuan orang-orang pintar untuk melakukan pembalasan pada musuh besarnya itu, maka ketika dia mendengar pangeran Chin datang di tempatnya, bukan main girangnya. Raja Song ini, dia pikir negeri Chin negeri besar, sementara pangeran Tiong Ji terkenal pintar serta berbudi. Cuma dia merasa menyesal karena luka di pahanya masih belum sembuh juga, hingga dia tidak bisa menyambut sendiri, maka apa boleh buat dia perintahkan Kong San. Kou pergi keluar kota untuk menyambut, lalu mengajak tamu agung itu tinggal di gedung tempat tamu terhormat. Esok harinya, Tiong Ji hendak berangkat lagi, tetapi Kong San Kou yang diperintah oleh Song Siang Kong sebisa-bisanya meminta agar pangeran itu mau tinggal beberapa hari lagi. Begitulah Tiong Ji dan menteri-menterinya tinggal di negeri Song sampai beberapa hari lamanya dengan mendapat perhatian besar dari Raja Song. Melihat penyakit Raja Song Siang Kong belum sembuh, dengan diam-diam hoyan berunding dengan Kong San Kou, mengenai maksud untuk mengantarkan Tiong Ji pulang ke negeri Chin. Kong San Kou memberitahu dengan jelas, Jika Chin Kong Cucuma mau menumpang di negeri Song selamanya Raja Song bersedia menampungnya, tetapi kalau untuk mengantarkan pulang ke negeri Chin, pasti negeri Song belum sanggup melakukannya, lantaran baru mendapat kerusakan besar, maka lebih baik jika mencari bantuan dari negeri besar, supaya bisa terkabul apa yang dimaksudkan, kata Kong San Kou. Kejujuran Kong San Kou membuat hoyan jadi senang hati, maka dia pun tidak mau buang waktu, dia segera memberitahu pangeran Tiong Ji tentang hal itu dan mengajak tawan sejabatnya membereskan barang-barang mereka bersiap untuk berangkat. Mendengar Tiong Ji hendak berangkat, Raja Song mengantarkan ransum, pakaian dan lain-lain barang yang perlu dalam perjalanan. Tiong Ji mengaturkan terima kasih atas kebaikan Raja Song ini. Luka yang diderita Raja Song makin hari makin berbahaya. Ketika Raja Song merasa ajalnya akan tiba, dia memanggil pangeran Ong Sin untuk diberi pesan terakhir. Lantaran aku tidak menuruti nasihat Cugi, maka aku sampai jadi begini rupa, kata Raja Song Siang Kong. Kau sebagai pewaris tahtaku. Maka kau harus mendengar nasihat Cugi. Sedangkan Raja Chou musuh besar kita, kau jangan bersahabat dengannya. Jika pangeran Chin bisa pulang ke negerinya, Niscai Yada akan menjadi raja di negeri Chin. Kau harus bersatu dengan negeri Chin, kata Raja Song. Ingat baik-baik pesanku ini. Sehabis meninggalkan pesan, selang tidak berapa lama Raja Song Siang Kong menghembuskan napasnya yang penghabisan. Dia menjadi raja selama 14 tahun lamanya. Cita-citanya menjadi raja jagoan tidak berhasil. Sesudah mengurus upacara berkabung beres, pangeran Ong Sin langsung naik takhtak kerajaan yang memakai gelar Raja Song Seng Kong. Sekeluarnya dari negeri Song, rombongan pangeran Tiong Ji berjalan sampai di negeri De. Tetapi Raja De Bun Kong tidak sudi menyambut kedatangan rombongan pangeran Tiong Ji, malah Raja De telah memerintahkan menterinya yang menjaga pintu kota menutup rapat pintu kotanya. Maka Tiong Ji yang melihat begitu lalu berjalan terus pergi ke negeri Chow. Raja Chow menerima baik kedatangan pangeran Tiong Ji, malah dia menghormatinya. Hampir setiap hari Raja Chow Sengong mengadakan pesta, pangeran Tiong Ji mengaturkan terima kasih. Begitulah mereka berdua ternyata cocok satu sama lain, maka Tiong Ji pun jadi betah tinggal di negeri Chow. Pada suatu hari, Raja Chow Sengong mengajak Tiong Ji pergi berburu di tanah Entek dan Bongtek. Dalam perburuan itu Raja Chow mengeluarkan kepandayanya, yaitu dengan beruntun dia memanah menjangan dan seekor kelinci, yang semuanya telah kena dengan jitu. Semua panglima Chow berlutut di tanah memberi selamat. Sementara itu justru muncul seekor beruang menyeruduk lewat di depan kereptanya. Raja Chow berkata pada Tiong Ji. Kongcu, lekas panah beruang itu kata Raja Chow. Tiong Ji mengangkat busur dan anak panahnya, setelah busur panah menjeprat beruang itu. Segera jatuh terguling-guling. Tentara Chow mengambil beruang itu ternyata sudah mati dan dibawa ke hadapan Raja Chow. Raja Chow terkejut dan merasa kagum. Dia berkata, Kongcu betul-betul seperti malaikat panah. Tiong Ji menolak pujian itu dan coba bersikap merendah. Tiba-tiba terdengar suara riuh. Chow Sengong memerintahkan pengikutnya pergi memeriksa ada apa hingga orang jadi begitu ribut. Tidak lama orang suruhan sudah kembali, dia memberitahu. Di sebuah selah gunung orang telah mengejar satu binatang aneh, rupanya seperti beruang, hidungnya seperti gajah, kepalanya seperti singa, kakinya seperti macan, bulunya seperti anjing hutan, kunisnya seperti babi hutan, buntutnya seperti kebau, badannya seperti kuda dengan belang hitam dan putih. Meski orang sudah menombak dan membacok dengan kapak, digayat dan dipanah, tetapi tidak mempan, dia menggigit besi seperti menggigit lumpur, roda grobak yang terlapis besi semua sudah digigitnya sampai hancur, tegasnya orang sudah putus akal untuk membinasakan binatang itu, maka orang telah jadi ribut kalang kabut, kata pesuruh Raja Chow itu. Mendengar laporan itu Raja Chow heran, lalu bertanya pada Tiongji. Kongcu lahir di Tionggoan, Tiongkok, pandanganmu luas dan pengetahuanmu pun banyak, apakah kau tahu binatang apa namanya? Tiongji lantas berpaling dan mengawasi Tio SWI. Hamba tahu namanya binatang itu, kata Tio SWI sambil maju di hadapan Raja Chow. Binatang itu namanya binatang Bo, dia lahir dari barang logam yang mendapat hawa langit dan bumi, kepalanya kecil, kakinya pendek, dia suka makan tembagia dan besi, tulangnya padat tidak ada sum-sumnya, keras seperti palu, kulitnya kalau dijadikan kasur, bisa menolak segala hawa jelek. Tetapi bagaimana akalnya untuk menangkap binatang itu tanya Raja Chow? Kulit dan dagingnya semua berasal dari besi, pasti berbagai alat senjata tidak akan mempan, sahut Tio SWI. Cuma di tengah lubang hidungnya ada lubang kosong, jika kita menggunakan benda terbuat dari baja asli untuk menusuk hidungnya, atau kita gunakan api, karena binatang itu takut api pasti dia binasa. Baru saja Tio SWI berhenti bicara, Gwicun lantas berseru, tidak usah memakai senjata, hamba sanggup menangkap binatang itu untuk dibawa kemari. Sehabis berkata begitu, orang gagah ini segera melompat turun dari keretanya terus berlari dengan kencang sekali. Chow sengong tercengang melihat kehebatan Gwicun ini, dia berkata pada Tiongji. Mari kita pergi melihatnya, kata Raja Chow. Setelah Tiongji menyatakan setuju, Raja Chow langsung memerintah kusirnya menjalankan kendaraannya pergi ke tempat orang banyak yang sedang mengepung binatang itu. Di tempat itu mereka melihat Gwicun sudah sampai di depan binatang itu, dia mengangkat kepalanya menjotos sampai beberapa kali, tetapi binatang itu sedikit pun tidak merasa sakit, malah dia mengeluarkan suara seperti kebau, segera dia menerjang dan berdiri, dengan lidahnya sekali jelat pinggang Gwicun, ikat pinggangnya yang terbuat dari kuningan telah hilang sepotong. Meski pertandingan itu sangat berbahaya, tetapi sedikit pun Gwicun tidak merasa takut. Malah dengan sangat marah dia berkata, Hei, kau jangan kurang ajar sambil berkata begitu Gwicun melompat hingga terpisah dari tanah kira-kira lima kaki tingginya. Binatang itu langsung terguling di tanah, lalu melompat dan menunggangi bagian belakang binatang itu, sedang tangannya langsung memeluk leher binatang itu sekencang-kencangnya. Binatang itu berjingkrak dan berontak, tetapi Gwicun mengikutinya saja, meski dia dilemparkan ke atas atau dibanting ke tanah, dia peluk terus leher binatang itu tidak mau dia lepaskan. Sesudah berbulat lama, tenaga binatang itu perlahan-lahan jadi berkurang. Melihat demikian Gwicun lantas kencangkan sikutnya, mencekik leher binatang itu semakin keras. Binatang itu karena susah bernapas, dan memang tenaganya sudah habis, diam saja tidak bisa berkutik. Gwicun melompat turun, dengan tangannya yang seperti tulang besi urat kawat lalu memegang hidung binatang yang mirip belalai gajah itu, terus dia tuntun seperti orang menuntun anjing atau kambing di bawah menghadap ke hadapan Raja Chow dan Tiongji. Tio SWI memerintahkan Laskar Perang mengambil api untuk memanggang hidung binatang itu. Begitu hawa api menembus ke hidungnya, binatang itu langsung jadi lemas dan jatuh. Tengkuruk. Gwicun baru melepaskan tangannya, kemudian mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya mau membacok binatang itu. Tetapi bacokan itu seperti orang membacok besi saja, melainkan memancarkan percikan api saja, sedang bulu binatang itu tidak rusak sedikitpun. Jika mau membunuh binatang ini dan mengambil kulitnya, harus memakai api, kurung dan panggang dia, kata Tio SWI. Raja Chow menurut omongan Tio SWI, lalu memerintahkan tentaranya berbuat begitu. Setelah dari empat penjuru berhasil dipanggang dengan api, binatang yang kulit dan dagingnya seperti besi itu perlahan-lahan jadi lunak, hingga dapat dikuliti dengan gampang. Melihat begitu Chow sengong kagum sekali, dia bersyukur pada Tiongji yang punya pengikut begitu tangkas, di bagian sipil pembantunya begitu pintar, dan di bagian militernya begitu gagah. Waktu berburu itu dihentikan, Raja Chow mengajak Tiongji pulang ke istananya, di sana diadakan pesta besar. Jika Kongcu bisa pulang ke negeri Tiongji, bagaimana kau akan membalas kebaikanku kata Raja Chow sengong pada Tiongji? Perempuan cantik, batu mustika dan kain sutera, ini semua di sini masih sangat banyak, sahut Tiongji. Bulu burung dan kulit binatang memang keluar dari tanah Chow. Sesungguhnya aku pun bingung tidak tahu dengan apa aku membalas kebaikan Tuhanku. Sekalipun demikian, pasti kau bisa membalas kebaikanku, coba aku ingin dengar, kata Raja Chow sambil tertawa. Seperti ku bilang, aku tidak tahu bagaimana nanti membalas kebaikan Tuhanku, sebab segala macam barang yang berharga, Tuhanku sudah memilikinya. Cuma seandainya aku bisa mendapatkan kembali negeri Tiong, kami bersahabat baik demi kesejahteraan rakyat. Jika Tuhanku mengerahkan angkatan perang, aku akan memberi hormat dengan mudur sejauh 90 li sebagai penghormatan. Sesudah itu perjamuan ditutup dan Tiongji pulang ke gedungnya. Seng Tek Sin marah-marah dan langsung berkata kepada Raja Chow sengong. Tuhanku telah berlaku begitu baik pada Tiong Kongcu, tetapi sekarang dia telah mengeluarkan perkataan yang tidak pantas, jelas di kemudian hari jika dia sudah pulang ke negeri Tiong, Nis Chaya akan melupakan Budi. Tuhanku, karena itu harus diberi pelajaran atas kesombongannya, yaitu hamba mohon izin akan membunuhnya, kata Seng Tek Sin. Jangan, kita tidak pantas bertindak begitu, kata Raja Chow yang tidak setuju. Seng Kongcu seorang yang budiman, sedang pengikutnya semua seperti alat negara yang baik, jelas seperti dibantu oleh Allah, maka bagaimana kita berani melawan pada Allah? Jika Tuhanku tidak mau membunuh Tiong Ji, lebih baiklah kita tahan saja Ho Yan, Tio Swi dan beberapa kawannya. Ini untuk membuat agar macan tambah sayap. Menahan mereka itu tidak baik, malah akan membuat orang jadi benci pada kita. Sekarang aku sedang memberikan kebajikan pada Chin Kongcu, kalau demi kebajikan lalu diganti. Dengan kebencian, ini bukan keruk yang bagus. Melihat rajanya berpegang keras kebijakannya, Seng Tek Sin tidak bisa memujuk lagi, melainkan menarik napas panjang pendek. Begitulah seterusnya Chow Sengong bersikap baik sekali pada Kongcu Tiong Ji. Pada tahun Jiu Sengong ke-15, Chin Hui Kong jatuh sakit. Sakitnya Chin Hui Kong cukup berat. Putranya, yaitu Pangeran Gi, sudah lama berada negeri Chin sebagai jaminan, di sana dia sudah dinikahkan pada anak perempuan Raja Chin Bok Kong yang disebut Chin Hui Ong. Ibu Pangeran Gi Putri Raja Negeri Liang. Raja Liang sangat kejam pada rakyat negerinya, setiap hari dipaksa bekerja berat, karena itu semua rakyat negerinya jadi sangat mendongkol, hingga bukan sedikit yang pindah ke negeri Chin, supaya luput dari siksaan yang keji. Raja Chin Bok Kong menggunakan waktu yang baik itu, lalu memerintahkan Teg Klihi menggerakkan angkatan perang melabrak negeri Liang. Dalam peperangan itu Raja Liang terbunuh oleh rakyat negerinya, yang semuanya tunduk kepada Raja Chin. Tatkala Pangeran Gi mengetahui negeri Liang telah dimusnahkan dan kakek luarnya telah binasa, dia jadi sakit hati pada Raja Chin. Dia juga mendapat kabar ayahnya, Raja Chin Hui Kong, sakit parah, dia berpikir jika dia ditahan selamanya di negeri Chin, esok lusa jika ayahnya menutup mata, maka akan ada lain pangeran yang merebut taktanya. Karena dia ingin sekali menjadi raja, maka Pangeran Gi pun dengan tidak permisi lagi pada Raja Chin lalu kabur ke negaranya. Setelah Raja Chin Bok Kong mengetahui Pangeran Gi sudah kabur, dia marah sekali, lalu dia berkata pada semua menterinya. Igou, ayah dan anak semuanya telah mengkhianatiku, aku harus membalas kejahatannya. Ah, sesungguhnya aku menyesal dulu tidak mengambil Tiong Ji untuk dijadikan Raja di negeri Chin. Semua pembesar pun marah oleh sikap kurang ajar dari Pangeran Gi itu. Raja Chin Bok Kong. Lalu mencari tahu keberadaan Pangeran Tiong Ji. Setelah tahu Tiong Ji ada di negeri Chou, sudah beberapa bulan lamanya, Raja Chin Bok Kong memerintahkan Pangeran Gi dengan membawa Bing Kisan pergi ke negeri Chou. Kong San Chi menyampaikan Bing Kisan itu pada Raja Chou, serta berkata bahwa dia diperintah menyambut Pangeran Tiong Ji untuk diajak ke negeri Chin, karena hendak diantarkan pulang ke negerinya. Mendengar berita itu Pangeran Tiong Ji girang sekali, tetapi dia sengaja berpura-pura berkata pada Raja Chou, daripada pergi ke negeri Chin, aku rasa lebih baik aku menunggu saja. Tuanku punya pertolongan. Chou dan Chin terpisah jauh, jawab Chou Sengong, apabila Kong Chu hendak ingin masuk ke negeri Chin, pasti harus melewati beberapa negeri lagi. Sedang Raja Chin dengan Raja Chin batas negaranya bersambung, jika berangkat pagi, baru sorenya sampai, apalagi Raja Chin kabarnya pintar dan berbudi, ditambah dia sangat benci pada Raja Chin. Ini boleh dibilang Allah telah membuka jalan buat kebaikanmu, maka haraplah Kong Chu segera berangkat. Tiong Ji mengaturkan terima kasih dan menyatakan setuju dengan pendapat Raja Chou. Raja Chou Sengong menghadiahi Pangeran Tiong Ji emas, kain sutera, kuda, kereta dan lain-lain barang berharga. Sesudah pamitan pada Raja Chou, Pangeran Chin alias Tiong Ji dan pengikutnya ikut dengan Kong San Chi berangkat. Beberapa bulan berselang barulah mereka sampai di perbatasan negeri Chin. Meskipun di dalam perjalanan telah melewati beberapa negeri, tetapi lantaran Tiong Ji diantar oleh Kong San Chi dan pasukan perang Chin, maka dalam perjalanan itu tidak kurang satu apapun. Tad kala Chin Bokong terima kabar Tiong Ji sudah sampai di negerinya, parasnya kelihatan sangat girang, ia sendiri ajak menteri-menterinya pergi keluar kota untuk menyambut Tiong Ji dan mengajak masuk ke dalam kota. Chin Hu Chin Bok Gi juga cinta Tiong Ji dan benci si Chu. Gi, lalu bujuk Chin Bokong supaya serahkan Ho Aieng pada Tiong Ji buat teruskan perhubungan famili. Bokong setuju dengan pikiran itu, segera menyuruh Kong San Chi menyampaikan itu kepada Tiong Ji. Oleh karena Tiong Ji pikir, si Chu Gi dengan ia pernah paman dan cucu, sedang Ho Aieng sendiri juga terhitung ia punya cucu perempuan, apabila ia terima untuk dinikahi, ia khawatir ada melanggar kesopanan, maka ia berniat hendak menolak. Tetapi Tio SWI mencegah seraya berkata, hamba dengar Ho Aieng cantik dan pintar, Raja Chin dan permaisurinya sangat sayang padanya. Jika tidak terima putrinya Chin, jadi tidak ada jalan buat mengirangkan Chin. Hamba mendengar, kalau orang hendak cinta kita, lebih dulu kita harus cinta orang, begitu pun jika orang hendak turut kita punya keinginan, lebih dulu kita harus turut orang punya kehendak. Tegasnya manakala tidak bikin senang Chin dan hendak pakai Chin punya tenaga, tentu tidak boleh terima. Dari itu, menurut pikiran hamba, sebaiknya Kong Chu jangan menolak. Tiong Ji masih merasa sangsi, lalu menanya bagaimana pikiran Ho Aieng. Sekarang Kong Chu hendak masuk di negeri Chin, berkata Ho Aieng, apakah Kong Chu mau tunduk kepada si Chu Gi atau ingin gantikan ia menjadi raja? Tiong Ji diam saja tidak menyaut. Negeri Chin punya kendali pemerintah akan dipegang oleh Gi, kata Ho Yan ketika lihat. Tiong Ji diam saja. Jika Kong Chu hendak tak lup pada Gi, maka Ho Aieng jadi pernah ibu suri. Akan tetapi kalau mau gantikan Gi jadi raja, maka putrinya Raja Chin itu jadi terhitung musuhnya bekas istri. Demikianlah hamba punya pikiran, Kong Chu boleh ambil putusan sendiri. Justru Kong Chu mau rebut ia punya negeri, kenapa musti ia punya istri? Kata Tio SWI, menyambung bicara Ho Yan. Tegasnya, kalau mau jalankan urusan besar dan takut langgar pada peraturan kecil, dikemudian hari nanti mau menyesal sudah jadi kasep. Kiu Kui dan yang lain-lain juga turut bantu membujuk. Melihat menteri-menterinya semua kasih pikiran yang serupa, Tiong Ji lantas ambil putusan terima baik itu persetujuan. Kong San Chi segera balik kembali memberi berita kepada Bok Kong, bahwa Tiong Ji bersedia terima pernikahan itu. Ini kabar membuat Bok Kong girang sekali, lalu kasih tahu pada Bok Ki, yang juga jadi sangat senang. Ketika sampai pada hari yang ditetapkan itu, pernikahan pun dirayakan, Tiong Ji sambut Ho Aiyang dan mengajak pulang ke gedung tempat tinggalnya. Ho Aiyang punya paras lebih. Elok dari Cek yang, sementara empat perempuan yang jadi pengantarnya juga berparas cantik, hingga membuat Tiong Ji bukan main girangnya. Lantaran ini, Cinta Cien Bok Kong kepada Tiong Ji semakin kekal, hingga setiap tiga hari dibikin sabar, satu pesta kecil dan lima hari bikin. Satu pesta besar. Sekarang yayarlah kita tinggalkan dulu pada Tiong Ji, baiklah kita menyusul pula pada si Cugi yang telah minggat pulang ke negerinya. Pulangnya si Cugi membuat Cien Hwi Kong jadi girang sekali, lalu ia berkata pada anaknya itu, aku menanggung sakit sudah lama, memang aku sedang jengkel. Tidak ada puteraku untuk menerima warisan, sekarang engkau bisa terlepas dari kurungan musuh dan bisa pulang kembali ke negeri sendiri, inilah yang membuat hatiku senang. Si Cugi minta ayahnya jangan buat jengkel, dan juga ia harap biarlah itu penyakit bisa lekas sembuh. Pada musim Ciu Bulan Kau Gwe, Cien Hwi Kong merasakan penyakitnya bakal membawanya ke lubang kubur, lalu ia tinggalkan pesanan pada Lu Iseng dan Kiok Peng, supaya nanti membrelasi Cugi dengan segenap hati. Pada malam itu benar saja Cien Hwi Kong menghembuskan napasnya yang penghabisan. Mendengar kabar itu Pangerangi dan menterinya menyatakan berduka cita. Kemudian sesudah mengurus jenazah dan selesai berkabung, Pangerangi segera menjadi raja yang memakai gelar Cien Hwi Kong. Karena Cien Hwi Kong khawatir Pangeran Tiong Ji mengadakan pemberontakan, dia ingin menarik semua pengikut Pangeran Tiong Ji, jika tidak punya pembantu pasti Tiong Ji tidak bisa bergerak. Maka dia langsung mengeluarkan perintahnya dalam tiga hari sejak saat itu. Diumumkan, setiap pembesar yang masih famili pada menteri-menteri yang yang ikut dengan Pangeran Tiong Ji harus segera dipanggil pulang. Jika yang tidak pulang atau terlambat maka daftar namanya akan dihapus jabatannya, ditiadakan. Bahkan sanak familinya pun akan dihukum sesuai aturan. Lokok Kiu Hotut mempunyai dua orang putera, yaitu Homo dan Hoian, semua ikut dengan Pangeran Tiong Ji dan tinggal di negeri Chin. Dengan diam-diam Kiyok Peng membujuk Hotut supaya menulis surat memanggil kedua puteranya itu pulang. Tapi Hotut berkeras tidak mau menurut. Lantaran bujukannya tidak berhasil, Kiyok Peng mengadu pada Raja Cien Hoaikong, bahwa Hotut bermaksud buruk, karena dia tidak mau memanggil dua orang puteranya kembali dari negeri Chin. Raja Chin Hoaikong segera memerintahkan orang memanggil Hotut. Setelah Hotut datang menghadap, Chin Hoaikong mengajukan pertanyaan. Homo dan Hoian ada di luar negeri, apalok Kiu sudah mengirim surat untuk memanggil mereka pulang kata Raja Chin. Belum, sahut Hotut. Aku telah mengeluarkan perintah, barang siapa yang lewat waktu masih belum pulang, maka orang itu dianggap berdosa. Bahkan keluarganya pun ikut tersangkut, apakah sudah tahu hal itu? Kedua putera hamba sudah diserahkan kepada Kong Cu Tiong Ji, itu bukan baru sehari. Menurut kewajiban orang yang menjadi hamba harus membela dengan setiap pada junjungannya sampai mati. Mereka tidak boleh berhamba pada orang lain lagi. Tegasnya kedua putera dan kesetiaannya kepada Kong Cu Tiong Ji, seperti semua pembesar di istana ini kepada tuanku. Seandainya mereka sendiri yang kabur dan datang kemari, akulah yang akan menghukum mereka. Mereka akan aku bunuh di negeri leluhur kaum Ho, maka bagaimana aku mau disuruh memanggil mereka pulang? Jawaban Hotut membuat Raja Shin Ho Aikong marah sekali, lalu memerintahkan dua orang Al Gojo dengan golok yang tajam memenggal kepala Hotut. Jika kau bisa memanggil puteramu pulang, jiwamu selamat dari kematian. Kalau tidak, kau tahu sendiri ancam Shin Ho Aikong. Kemudian dia perintahkan orangnya mengambil alat tulis yang ditaruh di hadapan Hotut. Kyok Peng memegangi tangan Hotut dan dia dipaksa menulis surat. Jangan pegangi tanganku, aku akan menulis sendiri bentak Hotut. Lalu dia mengambil pina dan menulis delapan buah huruf besar. Kata-katanya demikian bunyinya. Anak tidak dua ayah, menteri tidak dua raja, melihat tulisan itu, bukan alang kepalang marahnya Raja Shin Ho Aikong, sambil berjingkrak dan memukul meja dia berseru, Oh, sesungguhnya kau tidak takut padaku. Jadi anak tidak berbakti dan jadi menteri tidak setia, itu hamba takutkan, jawab Hotut. Dengan suara tetap. Pendeknya mati dalam perkara yang patut, itu hamba pandang seperti perkara yang lumrah, kenapa hamba harus takut. Sehabis berkata begitu pembesar tua dan jujur itu memasang lehernya untuk menerima hukuman. Raja Shin Ho Aikong tidak bisa menahan sabar lagi, segera dia memerintahkan Al Gojo memenggal leher Hotut di tengah pasar. Di antara budak-budak keluarga Ho segera ada yang melarikan diri ke negeri Chin untuk memberitahukan kabar celaka itu pada kedua Ho bersaudara. Setelah Homo dan Ho Yan mengetahui ayahnya telah dianiaya oleh Raja Shin Ho Aikong, alangkah terharu dan penasarannya mereka, sambil memukuli dada, mereka pun menangis sedih sekali. Tio SWI, Kyo Kwi dan yang lain-lain semua datang menghibur. Orang yang sudah mati pasti tidak bisa hidup kembali, terlalu banyak sedih pun tidak ada gunanya, kata Tio SWI menghibur lebih jauh. Mari kita bersama-sama menemui Kong Cu Tiong Ji untuk berunding mengenai urusan besar ini. Homo dan Ho Yan baru berhenti menangis, bersama Tio SWI dan yang lain-lainnya mereka pergi menemui Pangeran Tiong Ji. Dua saudara Ho lalu menceritakan apa yang terjadi di negeri Chin, dan sehabis bercerita kembali mereka berdua menangis dengan sedih. Jangan menangis, tunggu sampai aku sudah kembali, sakit hati kalian akan kubalas, kata Pangeran Tiong Ji. Pangeran Tiong Ji naik kereta pergi menemui Raja Chin Bokong, dia ceritakan apa yang telah terjadi di negeri Chin. Ini seperti Allah telah membuka jalan bagimu untuk mendapatkan negeri Chin, kata Raja Chin Bokong. Aku akan antarkan kau ke negerimu. Tiong Ji mengaturkan terima kasih, lalu pamit kembali ke gedungnya. Ia pulang belum berapa lama, pengawal pintu datang melapor. Ada orang dari negeri Chin datang minta bertemu, katanya membawa kabar rahasia, kata pengawal itu. Tiong Ji segera menyuruh pengawal supaya orang itu diajak masuk. Setelah orang itu memberi hormat pada Tiong Ji, lalu dia memperkenalkan diri sambil. Berkata, hamba putra Chin Tai Hulon Chi yang bernama Lontun. Raja Chin yang baru kejam dan kasar hingga rakyat benci. Semua pembesar tidak suka kepadanya. Maka ayah hamba memerintahkan hamba secara rahasia mengantarkan kabar ini pada Kongcu.